assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali dengan syarifah elektronik teknisi peralatan elektronik dan tutorial pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memperbaiki sebuah televisi LED digital ya ini televisi sudah digital ya jadi tidak perlu menggunakan setop atau STB dengan TV LED Polytron ini dengan model XL ya dengan model XL multimedia nah dengan gejala rusakan kata pemiliknya ini ada suara ya namun tidak ada gambar dan saat dinyalakan sempat muncul logo polytron sekejap kemudian hilang kembali tinggal suara yang keluar ya Oke coba saya nyalakan ya saya jawaban di top kontak LED indikator warna hijau menyala ya di sana sudah terlihat di bawah tengah itu adalah LED indikator ya jadi itu posisinya standby saat warnanya hijau ya jadi kita harus menekan tombol power power pada remote atau tombol power pada televisi supaya televisi ini bisa on ya Oke ini sudah saya tekan power pada remote ya silahkan nah mati ada gambar sekejap kemudian mati kembali ya coba saya stand bykan lagi nah tempat ada eh logo polytron sekejap ya kemudian mati lagi coba saya ulang saya nyalakan nah seperti ini teman-temannya ya kerusakannya ya baik sekarang coba saya akan bongkar bagian dalamnya coba sekarang saya akan shot ya berapa nomor seri televisinya biar pemirsa semuanya juga bisa tahu ya jadi televisi ini itu dengan tipe PLG 40s 153 jadi televisi ini matuhin teman-temannya ya oke untuk melepas bodi belakang kita harus melepaskan semua semua baut-baut yang berada di pinggir ya jadi untuk pelepasan baut ini saya rasa tidak perlu saya shot ya saya kira teman-teman semua tahu ya bagaimana cara melepas baut jika memang masih susah dibuka ya mungkin ada baut yang masih belum terbuka atau ketinggalan dan kebetulan televisi ini masih disekl teman-teman ya belum pernah dibuka oleh bengkel karena kata pemiliknya televisi ini baru dua tahun ya kemudian mengalami kerusakan seperti ini jadi seperti ini teman-teman ya cara membuka mesin bagian belakang ya kita tidak perlu membuka bok bagian pinggir ini ya cukup dibuka bok bagian tengah ini saja ya dan ini bagian tengah ya untuk penutup bagian tengah dan sekarang saya akan amati ya bagian mesinnya apakah ada elko yang menggembungi atau komponen-komponen yang lain yang lain yang terbakar ya nah jika dilihat dari fisiknya ya jadi eh sepertinya tidak ada lko-elko yang menggembung atau komponen yang bagus terbakar ya oke ini televisi sudah posisi on teman-teman ya sekarang saya coba ukur tegangan ke PL nya ya namun saya tidak bisa menampilkan multimeternya ya mohon maaf yang penting nanti saya akan sebutkan teman-teman ya dan disini kabel putih dan hitam ini adalah soket PL ya coba saya lakukan pengukuran ada berapa volt untuk sekat PL ini yang plus adalah warna hitam dan yang main adalah warna putih dan ini hanya tercara 2,1 volt teman-teman ya pada saat televisi mati kembali ya coba saya mungkin pada saat on mungkin lebih dari ini teman-teman ya Hai dan sekarang coba saya lepas beban PL ya kemudian saya lakukan pengukuran kembali di mesinnya ya ini beban BL sudah saya lepas namun sebelumnya saya akan melakukan pengetesan BL nya dulu teman-teman ya menggunakan alat ini ya multi-prose tester ya ya for alat TV backlight ya coba saya akan menggunakan alat ini saja nah ambil ke otomatis ya di sini apakah PL nya bisa nyala atau tidak saya coba ukur dengan alat ini Oke alat ini sudah menyala teman-teman ya ini tegangan sampai 332 volt DC ya mungkin tidak kelihatannya karena saya saling terangnya saya akan memilih mode auto ya di sini adalah saklar auto dan untuk plusnya tadi ini adalah warna hitam teman-teman ya kita lepaskan coba teman-teman bisa amati ya sepertinya ini tidak ada ada lubang sedikitpun ya tanda nanti kalau kita amati ada alat yang menyala atau tidak ya Oke ini kabel BL nya coba saya atas apakah ada tanda-tanda BL nya menyala di PM di tester BL ada tegangan 84,7 volt teman-teman ya coba saya cek ya di depan ini terukur tegangan 84,5 volt ya dan saya lihat di layar ini ini menyala ya untuk layarnya menyala ya BL nya berarti ini tidak ada kemungkinan kemungkinan berusaha pada inverter BL nya teman-teman ya yang mati mana ternyata kita coba lihat ini ada banyak lampu BL yang mati ya jadi waktu di masih belum saya buka masih masih tertutup oleh panel ini kan tidak kelihatan teman-teman ya jadi seperti ini teman-teman ya jadi ada hampir separuh lampu itu mati ya jadi ini hampir ini ada lampunya ada satu dua tiga empat lima ya ada lima strip ya untuk lampunya 123455 dan kancingnya tiap strip itu ada satu dua dua tiga empat lima enam tujuh delapan atau sembilan ya ada sembilan teman-teman ya dan setiap strip ini pasti ada lampu yang mati teman-teman ya setiap strip ada lampu yang mati teman-teman ya jadi teman-teman ya teman-teman ya teman-teman bisa perhatikan ya tegangannya terukur 76 volt ya jadi ini dengan terang seperti ini ya tidak sanggup untuk menyalakan backlight ya coba saya dekatkan ya ini setiap strip ada lampu yang mati teman-teman ya strip pertama strip kedua strip ketiga nah strip keempat 35 ya jadi setiap strip ada lampu yang mati ya ini yang menyebabkan teman-teman backlight atau televisi tidak ada gambar ya karena lampunya kurang terang ya karena begitu banyak lampu yang mati jadi ya ini kita harus melakukan penggantian lampu backlight teman-teman ya jadi walaupun melampu ada yang menyala tapi jika sebagian mati ini menyebabkan tegangan BL nya juga tidak sempurnya ya di tegangan BL nya ini tidak bisa keluar ya Oke coba kita lepas ya untuk kertas dari pantulan ini ya jadi ternyata dugaan saya atau apa yang saya bilang tadi perlu cara sisi teman-teman ya ternyata ini stripnya itu malang ya malang vertikal ya dan tadinya saya kira itu seperti ini ya horizontal seperti ini ternyata dari atas ke bawah ya untuk strip strip lampunya dan ini ada banyak ya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya ada 9 strip ya untuk BL polypron 40 ini dan ini coba saya nyalakan kembali oke teman-teman ya yang strip pertama ada satu lampu yang mati strip kedua ada 4 lampu yang mati ya jadi strip strip ketiga ada 2 lampu yang mati strip keempat ada strip keempat nah nyala semua ya ada satu yang satu yang satu yang mati ya strip kelima adalah mati semua strip ke enam ada tiga yang mati strip ketujuh ada tiga yang mati strip keelapan ada dua yang mati dan strip ke 9 ada yang ada tiga yang mati yang ketiga yang satu reddup ya teman-teman ya jadi ini masalahnya hilangnya gambar pada TV latin ini baik dan teman-teman semua ya sekarang saya sudah menyiapkan BL yang baru ya dan ini 9 lonjer ya dan sekarang saya akan meletakkan BL bawaannya ya di sini setiap satu lonjer BL itu ada tiga baut ya kita lepaskan semuanya bautnya dan teman-teman boleh mengganti dari mana dulu yang dilepas ya dari tengah atau samping kanan kiri boleh ya terserah teman-teman dan ini nanti tidak saya rekam semua ya untuk pelepasan BLnya yang pentingnya teman-teman sudah paham ya ini cara melepasnya dan untuk BL yang lainnya juga sama ya cara melepasnya kemudian silakan teman-teman eh tarik soketnya ya pelan-pelan saja ya jangan sampai putus ya kabelnya jadi seperti ini untuk yang lainnya sudah sama teman-teman ya caranya dan meletakkan semua bautnya oke sekarang semua baut sudah saya lepas ya dan soketnya juga sudah saya lepas sekarang sekarang saya ambil semuanya satu persatu dan kita ganti PL yang baru ya nah ini teman-teman ya saya ambil sekarang saya siapkan ini besi teman-teman ya karena sampai salah lihat ya ini bukan PL ini besi penyangga supaya atomnya ini atom dari bodi belakang ini kuatnya sekarang saya siapkan PL yang barunya ya ingat sangat memasang jangan sampai kebali ya untuk sakitnya berada di depan sini ya kita pasang dulu dan untuk pembautan nanti dia ambil teman-teman ya kita pasangkan dulu semua PL yang baru ya paketan bakasnya jedi saya akan pakai senyum ini tapi ya ini ini hidup hidup selamat menikmati 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 terakhir kita pasangkan penutup belakang aja dan soket audio jangan lupa dipasangkan ya dan juga soket program duanya ya oke teman-teman ya sekarang kita uji coba untuk menyalakan televisi kita colokkan lambung indikat laro sudah bedik-bedik ya warna hijau kita tekan tombol power di remote dan logo politrano sudah menyala ya dan ini masuk pada menu HDMI ya coba kita setting di menu televisi oke teman-teman ya baik-baik teman-teman ya semuanya tutorial bagaimana cara memperbaiki telegi politron 40 ini ya semoga bermanfaat dan salam wabarakatuh hai 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 hai